Assalamualaikum Sobat Bonsai Di kesempatan kali ini Kita akan berbagi informasi Mengenai Cara yang tepat sambung buju Atau grafting Pada bahan bonsai lohansung Yang mudah, efisien Dan efektif Tanpa menyebabkan terjadinya Gagal tumbuh Dan sekaligus Pemrogramannya juga berjalan Di proses ini Berikut metode grafting Yang efektif dan efisien Versi evergreen Mari kita simak Seperti yang sudah kita ketahui Lohansung mempunyai banyak Sekali jenisnya Tentunya dengan berbagai macam Kelebihan dari tiap jenisnya Ada jenis lohansung Yang berdaun kecil Atau mikro Ada yang warna daunnya menarik Ada yang mempunyai batang Berkarakter tua Dan ada juga yang mempunyai Kelebihan pertumbuhan Yang lebih cepat Dari jenis lohansung lainnya Untuk menggabungkan kelebihan Untuk menggabungkan kelebihan Kelebihan tersebut Maka kita lakukan sambung Pucu atau grafting Agar bahan ponselo Yang mau kita ambil ini adalah Lohansung Dari jenis blue eyes Dengan kelebihan warna daun yang menarik Dan pertumbuhan cenderung lebih cepat Sebaiknya untuk pemilihan bahan sambungan Jangan memilih tunas yang masih muda Nah itu ditandakan dengan warna yang masih terang Kita pakai tunas yang sudah tua Ditandai dengan warna yang agak gelap Dan sudah ada calon tunas baru Untuk memancing tunas yang nantinya akan disambung Jika kita memaksakan memakai tunas yang muda Akan terjadi kegagalan saat belum terjadi pertumbuhan Karena tunas yang masih muda akan cepat kering Setelah tunas kita pilih Kita kurangi sepertiga daun dari bawah Gunanya untuk mempermudah penyambungan Kita masukkan tunas ke dalam plastik Kemudian kita tarik dan kita ikat Pastikan tunas yang kita masukkan tadi tidak terbalik ya Kita disini menggunakan plastik es Yang mudah kita cari Praktis dan ekonomis Tanpa harus membeli ring tip Untuk plastik okulasinya Alat yang kita gunakan Hanya memakai cutter dan korek Hasilnya nanti akan jauh lebih kencang Lebih praktis dan lebih rapi Tentunya akan lebih cepat juga Untuk jenis lohansung ini Kita tidak boleh memotong habis batang atau cabang yang akan kita sambung Karena akan terjadi pemberhentian tumbuh yang sangat lama sekali Kita boleh memotongnya Kita boleh memotongnya ketika sambungannya sudah mewakili dari calon cabang-cabangnya Perlu diingat juga Kalau kita mau menyambung Usahakan dari atas dulu Karena untuk mempermudah kita mengikatnya Kita sayat Kemudian kita keluarkan tunasnya seperti ini Kita buat sayatan Kemudian kita sisip disini Langkah baiknya kita sisip di bagian kulitnya saja Perlu diingat Sayatannya kita tempel di tepi Jangan di tengah agar kulit ketemu kulit Kita ikat di sayatannya dulu Kemudian kalau sudah rapat Baru di plastik sungguhnya Agar lebih rapat Ini contohnya yang kita sambung di cabang Dan kalaupun kita menghendaki untuk menambah cabang Kita juga bisa lakukan cara seperti ini Yang pertama Kita kelupas kulit arinya dulu yang sudah kering Kemudian kita kelupas hanya kulitnya saja Kemudian kita tinggal masukkan saja tunasnya Dan kita ikat seperti tadi Setelah kita selesai proses penyambungan Kemudian kita kasih paranet Agar mengurangi dari panasnya matahari langsung Ini sambungan yang sudah jadi Cara melepasnya seperti ini Tandanya yang sudah jadi Misal kita tarik plastik sungguhnya seperti ini Dia tidak akan lepas Atau yang lebih aman Sambungannya kita tahan menggunakan jari Kemudian kita tarik plastiknya Ini contoh sambungan yang berumur 4 bulan Jadi ini buka sungguhnya Baru berumur 2 bulan Ini kalau kita menghendaki cabang yang paling bawah Mau dibesarkan dulu Karena mungkin proporsinya belum nyampe Berarti kita loskan dulu Kita boleh memotong pres dekat sambungan Ketika berumur minimal 6 bulan Biar benar-benar kuat dulu Kita tidak menghendaki pembesarannya lagi Bisa kita potong Dan cabang utamanya tetap kita pertahankan Agar nanti dia tetap tumbuh besar Ini yang kita gunakan Menggunakan sambungan blue ice Karena dia memiliki karakter yang lebih lentur Bisa mengecil juga daunnya Walaupun tidak sekecil cinjuan Tapi pertumbuhannya jauh lebih cepat daripada cinjuan Ini lohancung Yang berumur 1 tahun Dari sambungan Ini jenisnya blue ice Dia punya kelebihan lebih lentur Daunnya lebih bagus Berwarna agak silver kebiruan Ketika sambungan sudah sehat Dan sudah benar-benar tidak jadi satu Seperti satu tubuh Baru aslinya batang yang ke atas tadi Bisa kita potong Seperti ini Umurnya kurang lebih 1 tahun Ini contohnya ini Baru beberapa hari kita potong Ini letaknya di belakang sambungan Yang untuk calon mahkota Jadi nantinya dia tidak kelihatan Kas potongannya Ini lohancung yang kita sambung dengan cinjuan Umurnya 1 tahun Kertumbuhannya untuk cinjuan Lebih lambat daripada blue ice Nah ini batang yang ke atas Kita belum potong Karena ini belum bisa mewakili Untuk pengganti cabangnya Nanti ini kalau sudah benar-benar subur Baru kita potong Ini yang mukanya disebelah sena Ini potongannya disini Jadi nanti Dia tidak kelihatan gas potongannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!